Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Tim Tanpales Indonesia Sekarang ya yang akan kita bahas ini masih dalam dimensi 3 Kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal untuk jarak titik garis sampai bidang ya Ini merupakan video part kedua untuk latihan soal dimensi 3 Oke langsung saja kalau kita cek video yang kemarin latihan soal video pertama Kita sudah bahas soal nomor 1 sampai 9 ya Nah sekarang kita akan lanjutkan bahas soal mulai dari nomor 10 ya Nah untuk teori dasarnya kita ingatkan lagi bahwa teori dasar untuk materi dimensi 3 ini sudah tersedia Di video TTL sebelumnya ya Teman-teman bisa cek video sebelumnya Nah kita langsung masuk latihan soal selanjutnya Nomor 10 sampai 15 ini adalah jarak antara garis dengan garis ya Jadi yang pertama garis AD dengan BC ya Garis AD nya disini Garis BC nya disini Nah teman-teman ingat kembali Untuk menentukan jarak antara 2 garis Teman-teman perlu membuat sebuah garis bantu Di mana garis bantu ini Membentuk sudut siku-siku terhadap garis pertama Atau garis AD Serta membentuk sudut siku-siku juga terhadap garis kedua Atau garis BC ya Nah kira-kira yang mana tuh garisnya Tidak lain adalah ini ya Rusuk AB Nah rusuk AB ini Kalau kita tinjau terhadap garis AD ternyata siku-siku Dan kita tinjau terhadap garis BC ternyata juga siku-siku Berarti jarak antara garis AD dengan BC Besarnya adalah seperti garis AB Yang tidak lain adalah rusuknya Yaitu 12 cm ya Apakah hanya garis AB? Tidak Teman-teman lihat juga garis DC Ini ternyata juga merupakan Jarak antara garis AD dengan BC ya Jadi seperti itu teman-teman ya Kemudian nomor 11 Jarak garis AD dengan FE Nah garis AD nya yang ini tadi Sudah kita gambarkan kemudian garis FE nya yang seperti ini Nah kira-kira Dimana letak garis bantu Yang bisa menghubungkan dua garis tersebut Serta memiliki hubungan siku-siku Tentu saja ini ya Yang tidak lain adalah garis AE Atau rusuk AE Ini kalau kita perhatikan ya Garis AD sama garis bantunya Ini membentuk sudut siku-siku Begitu juga dengan Garis EF dengan garis bantu Nah ini kan juga garis siku-siku Membentuk sudut siku-siku ya Nah karena sama-sama siku-siku Maka garis bantu tadi Atau garis AE Tidak lain adalah Jarak yang dimaksud Besarnya juga 12 cm ya Nah selanjutnya Nomor 12 Jarak dari garis AD Ya ini sudah kita gambar Dengan garis FG Garis FG nya disini nih Nah kira-kira Dimana garis bantunya Yang ini teman-teman ya Kita gambarkan Garis bantunya tidak lain adalah Ini nih Ya Jarak Atau rusuk AF Ya kalau kita tinjau Ini rusuk AF Ini kan membentuk sudut siku-siku ya Dengan Rusuk FG Begitu juga Dengan Garis AD Ini membentuk sudut siku-siku Kalau teman-teman tidak percaya Teman-teman boleh Gambarkan bidang ADFG ya Bidang ADFG FG Nah seperti ini bidangnya Ya Ini ada D Ini dari Ini ada A Ini ada F Ini ada G ya Jadi bidangnya kita lihat dari Atas sini nih Nah DA ini kan Garis pertama ya Dan FG ini garis kedua Nah Garis bantu atau garis penghubungnya adalah Garis FA ini teman-teman Nah ini kan siku-siku Ini juga siku-siku Maka garis AD dengan garis FG Itu jaraknya adalah Garis AF Atau rusuk AF Berapa besarnya Nah karena garis AF ini adalah Diagonal bidang Ya Maka Besarnya adalah Besar rusuknya dikali akar 2 cm Seperti itu teman-teman Kemudian berikutnya Garis AC dengan FH Garis AC nya ada di sini ya Teman-teman bisa lihat Kemudian garis FH nya di sini nih Nah kira-kira di mana nih letak garis bantunya Yang siku-siku terhadap kedua garis Nah teman-teman coba teman-teman lihat kubus ini ya Dari atas atau dari langit nih Nah teman-teman bisa lihat bahwa Seakan-akan ya Dua buah garis ini Berpotongan tepat di tengah Nah ini ya Nah jadi kalau Dilihat dari atas ini seperti Bersilangan gitu ya Nah X Nah titik pusat Atau titik tengah dari X ini adalah Garis yang diminta Nah kira-kira berapa jarak dari sini sampai sini Tentu saja adalah Tinggi kubusnya kan Yang tidak lain adalah Rusuk kubus Berarti sama dengan 12 cm Kemudian garis FG dengan DB Garis FG nya ada di sini Garis DB nya ada di sini Nah kira-kira di mana titik potongnya Atau di mana kita harus meletakkan garis bantunya Ini juga masih sama teman-teman Kita lihat dari atas aja ya Seperti penglihatan burung Nah kedua garis ini akan terlihat bertemu Atau saling berpotongan Seakan-akan berpotongan itu Pada titik yang ini nih ya teman-teman ya Bisa teman-teman sambungkan di sini Nah titik pertemuannya ada di Garis Atau ada di wilayah sini Nah kira-kira Jaraknya yang mana Jaraknya tidak lain adalah yang ini kan teman-teman Nah ini Atau sama dengan rusuk BF Nah berapa rusuk BF ini adalah rusuk kubus Yaitu 12 cm Selanjutnya Nomor 15 Garis AH dengan DB ya Garis AH nya ada di sini Kemudian garis DB nya Nah seperti ini teman-teman Nah kira-kira Dimana sih ini letak Apanya Letak Garis bantunya Supaya Kedua garis ini Saling membentuk siku-siku Nah teman-teman ini emang Agak sulit ya Ini coba kita perpanjang garisnya Sampai ke sana Ini juga sampai ke sini Teman-teman Sekarang lihat Garis AG Ambil titik tengahnya Di sini ya Titik tengah Eh garis AH Maksud kita Titik tengah ini kita Buat suatu garis putus-putus Ke arah kanan Titik Nah nanti kan akan sampai di sini ya Di bidang yang paling kanan Kemudian Sekarang teman-teman lihat Garis DB Nah garis DB ini kan Titik tengahnya di sini ya Teman-teman sekarang Buat garis putus-putus Ke arah atas Nah nanti akan sampai di Bidang yang atas Nah di sini kan ada Akan ada perpotongan Antara Dua buah garis Yang putus-putus kan Ya enggak Nah kalau sudah seperti itu Teman-teman Lihat Perpotongan garis putus-putus ini Ini kan bisa teman-teman Bentuk sebagai bidang Gimana caranya Oke Dari titik yang bawah ini Teman-teman bawah ke kiri Sampai ada di Perpotongan titik A Sampai D Kemudian dari yang sebelah sini Teman-teman tarik ke bawah Nah titik-titik Nah ini kan teman-teman bisa lihat ya Ada suatu bidang nih Nah bidang ini berbentuk persegi Oke sekarang kita bawa bidangnya keluar Nah Berapa sih Bidang ini panjangnya Rusuknya Nah ini kan 6 cm ya Yang sini juga 6 cm Kenapa 6 cm? Karena ini adalah setengah dari rusuk kubus Ini juga setengah dari rusuk kubus Nah jaraknya Jarak antara 2 garis itu Kita akan Bentuk suatu diagonal Gimana diagonalnya Diagonalnya yang ini nih Nah tik-tik-tik-tik-tik Nah seperti itu Nah kira-kira berapa nih jaraknya? Jaraknya tidak lain adalah Pita-pita goras ya Ini kan siku-siku nih Akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat Sama dengan berapa? Akar 72 Atau 6 akar 2 cm Nah seperti itu teman-teman Maka Garis AH dengan DB ini adalah 6 akar 2 cm Jaraknya Nah seperti itu memang ini Soal yang perlu pemikiran yang sangat kompleks ya Dan sangat mendalam Oke sekarang selanjutnya Nomor 16 Sampai dengan 20 Ini adalah jarak antara suatu titik dengan bidang Yang pertama nomor 16 Berapa jarak antara titik A Sampai dengan bidang BCGF ya Bidang BCGF itu yang ini Prinsipnya juga masih sama Kita cari suatu garis bantu Yang tegak lurus ya Dengan bidangnya Yang tidak lain adalah yang ini nih teman-teman ya Nah ini kan tegak lurus ya Sama bidang BCGF Maka dari itu Rusuk AB Ini tidak lain adalah jarak yang dimaksud Berapa panjangnya? Yaitu 12 cm Kemudian nomor 17 Berapa jarak antara titik B Sampai dengan bidang DHG ya Bidang DHG itu yang ini nih Nah Prinsipnya suatu bidang ini kan bisa kita perluas ya Sampai ke arah yang kita mau Asalkan Perluasannya ini sesuai dengan bidang yang lama ya Jadi kalau bidangnya memiliki Letak di sini Terletak di sini Kalau kita perluas kan bisa sampai ke sini kan Nah Ini juga bagian dari bidang DHG Nah dengan seperti ini Kita dapat dengan mudah Menentukan jaraknya Yang mana tuh? Ya kita cari garis bantunya ini kan Tik 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 Nah ini kan siku-siku Karena sudah siku-siku Maka Garis BC ini adalah Jarak yang dimaksud ya Berarti ini panjangnya sama dengan BC Yaitu 12 cm Kemudian nomor 18 Titik A Titik A Ya titik A dengan bidang EBCH ya Bidang EBCH itu yang mana? Yang ini nih Nah seperti ini Gimana tuh kira-kira? Oke supaya lebih mudah Jadi salah satu prinsip dalam dimensi 3 Itu kita membawa suatu ilustrasi ke dalam dimensi 2 Nah dalam soal nomor 18 ini Bidang EBCH nya Akan diwakili oleh garis EB ya Sehingga soal ini Bisa kita ubah Kalimatnya menjadi Jarak antara Titik A dengan Garis EB Nah teman-teman perhatikan Titik A, EB ini kan satu bidang ya Ini yang namanya Membuat atau menjadikan dimensi 3 Kita ubah dalam dimensi 2 Nah berapa tuh kira-kira Jaraknya Teman-teman bisa lihat nih Dari titik A Bisa dapat garis putus-putus sampai sini nih Nah garis putus-putus itu adalah Jaraknya Yang ini ya teman-teman Gimana tuh caranya? Caranya sebenarnya mudah ya Kita lihat aja nih Persegi ABFE Nah ini adalah garis EB nya Ini adalah titik A nya Nah jarak yang dimaksud adalah Dari titik A sini sampai ke titik sini kan Atau titik tengah EB Berarti Ini adalah setengah diagonal bidang dong Iya gak? Setengah dari diagonal bidangnya adalah 12 akar 2 Sama dengan 6 akar 2 Maka dari itu Jarak titik A sampai bidang Eh jarak titik A sampai dengan bidang EBCH Ini adalah 6 akar 2 Gitu teman-teman ya Dari sini sampai ke sini Itu 6 akar 2 Selanjutnya Nomor 19 Berapa jarak titik A Dengan bidang HFA ya Titik A kalau kita lihat ada di sini Bidang HFA ada di sini nih Teman-teman lihat nih Nah itu dia ilustrasinya Seperti biasa Supaya mudah ya Kita akan Memakai trik yang tadi ya Yaitu menjadikan dimensi 3 Kedalam dimensi 2 Nah sekarang Ayo kita gambar suatu Persegi panjang ya Persegi panjang apa nih E G C A Ini adalah titik E Nah sekarang kita akan Buat Bidang AHF ini Berada pada bidang Persegi panjang EG C A Kira-kira Letak titik potong Persegi panjang Terhadap bidang segitiganya Ini dimana Ya kalau kita gambarkan nih ya Titik-titik-titik-titik Ini juga titik-titik-titik Nah ini kan Memotongnya di sini ya Teman-teman Dan kalau kita lihat Ini adalah titik tengah Atau garis EG Kita anggap saja sebagai Huruf P ya Kemudian Di sini adalah titik A Nah ternyata Titik potong Dari Bidang ini terhadap Persegi panjang EG C A Seperti ini teman-teman ya Kalau kita gambarkan Ke dalam persegi panjang yang ini nih Nah teman-teman bisa lihat Nah seperti ini teman-teman Oke Ini kalau kita tinjau Ini adalah titik P nya ya Di sini titik P nya Nah ini kan garis yang dimaksud nih Nah Sudah ada bayangan ya Nah sekarang Berapa nih Sebelumnya kita tentukan dulu Mana jaraknya Jaraknya tidak lain adalah yang ini nih Tik-tik-tik-tik Nah ini nih jaraknya Atau kita sebut sebagai T kecil aja ya Sebenarnya ini ada cara cepatnya T kecil ini Ya Jaraknya adalah Sepertiga Dari E C Atau Kita lihat ternyata E C ini adalah Diagonal ruang kubus Yaitu sepertiga Dikali Diagonal ruangnya berapa 12 Dikali akar 3 kan Atau sama dengan 4 akar 3 cm Pertanyaannya Kenapa kok bisa sepertiga Nah teman-teman Tadi kita sudah punya titik P Coba kalau titik P ini Kita proyeksikan ke bawah Kita akan dapat titik Ki Nah dari titik Ki ini Kita akan gambar Suatu garis berwarna hijau Ke arah Titik G Nah Tadi kita sudah tahu Bahwa Garis E C itu adalah Diagonal ruang ya Jadi segini ini adalah Diagonal ruang Dan diagonal ruang ini Terbagi menjadi Tiga pembagian ya Pembagian pertama Dari E sampai sini ya Pembagian kedua Dari sini sampai ke sini Pembagian ketiga Dari sini sampai sini Nah Jarak T kecil ini tadi Adalah sepertiga Dari pembagian E C Nah seperti itu Kenapa dapat Sepertiga dikali E C Atau sepertiga dikali Diagonal ruang Sama juga Kalau teman-teman nanti Menemui soal yang lain Kemudian yang terakhir Titik tengah E dan F Ya Di sini kita kasih nama ya Ini misalkan Titik P Dengan bidang AHGB ya Bidang AHGB itu ya Nah Sudah kita arsir Bidangnya Kira-kira Jaraknya yang mana Oke teman-teman Karena ini ada Titik tengah E dan F Ini adalah titik P Sekarang kita juga akan Membagi Bidang AHGB ini Menjadi dua Bagian ya Kita belahnya gimana Nah seperti ini nih Oke Nah kita dapat Di sini misalnya adalah Titik S Dan di sini adalah Titik T Nah dari sini kita bisa Menentukan jaraknya Bagaimana Kita buat Segitiga PST ya Ya ini masih sama Prinsipnya Kita menjadikan Dimensi 3 ini Supaya mudah Kita jadikan aja Dimensi 2 Kita Bikin Segitiga PST Ini adalah P Ini S Ini T Nah Maka dari itu Nomor 20 ini Singkatnya bisa kita Sederhanakan Kita cukup Menghitung Jarak antara titik P ya Titik tengah E dan F Dengan Dengan garis ST Tik Tik Nah seperti ini Garis ST ini adalah Perwakilan Bidang AHGB Nah seperti itu Caranya gimana tuh Cara menentukan Garis yang T kecil ini Nah kita cukup Menyamakan Luas segitiga ya Luas segitiga PST Kan rumusnya Tidak hanya satu ya Bisa kita menghitung Luas segitiganya Adalah setengah Dikali PS Dikali PT Tapi juga bisa Setengah Dikali ST Dikali T kecil ini Ya Seperti itu memang Caranya ya Untuk beberapa Tipe soal Ini bisa kita coret Ini kita coret Nah Maka dari itu Kita akan dapat Nilai T Ini sama dengan PS Dikali PT Dibagi dengan ST Berapa tuh PS ini kan Adalah tinggi kubus ya Yaitu 12 cm Kemudian PT ini juga Tinggi Eh kok tinggi Adalah rusuk kubus ya 12 cm juga Dan ST ini adalah Apa tuh Diagonal bidang Atau akar 12 kwadrat Tambah 12 kwadrat Itu 12 akar 2 Kita coret Hasilnya sama dengan 6 akar 2 Kalau mau pakai Cara cepat Boleh gak Boleh banget Ada gak sih Ada Caranya kita Misalkan ya Ini titik T Kita proyeksikan Ke bawah Kita dapat Misalnya titik U Nah ini kita Gabungkan Kita hubungkan Kita akan dapat Persegi PT Us Nah seperti ini teman-teman Nah jarak yang diminta adalah Dari titik P Sampai ke dengan Sini Yang tidak lain adalah Setengah diagonal bidang Yaitu setengah Dikali diagonal bidangnya berapa 12 akar 2 Maka jawabannya 6 akar 2 Nah seperti itu dulu teman-teman Semoga dapat dipahami Dan semoga sangat membantu Untuk ujian teman-teman Ataupun ulangan dan sebagainya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time